Bapak dan Ibu akan peneliti, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian pada acara sharing session siang hari ini. Pada siang hari ini, kami dari ISDS berkesempatan untuk mengadakan sharing session kembali dengan pembicara dari peserta training BGI. Pembicara kita pada sharing session kali ini ada tiga pembicara, diantaranya adalah Dr. Dimas Andrianto, SSI MSI, Dr. Andre Prawira Putra, MPH, dan Eugene Sebastian, SSI. Bagi para hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada para pembicara, nanti dapat langsung menuliskannya di kompeten atau juga dapat langsung open mic. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada pembicara pertama, yaitu Dr. Dimas, dipersilakan untuk dapat menyampaikan materinya dengan topik BGI Sequencing Platform and Sample Preparation. Mbak Riska, kayaknya saya duluan yang... Oh, baik, dok. Baik, untuk Dr. Andre, dipersilakan untuk dapat menyampaikan materinya dengan topik BGI Group, China National Gym Bank and Next Generation Sequencing. Kepada Dr. Andre, boleh dipersilakan, dok. Terima kasih, Mbak Riska. Apakah suara saya terdengar? Sebelumnya, selamat pagi, Pak Dimas, Pak Eugene, dan para peserta. Pertama saya, Andre, mohon maaf juga biar urutan materinya runut, jadi saya duluan karena lebih ke overall view atau helikopter view dari training BGI yang kemarin. Nanti dari Pak Dimas atau kembali terkait mungkin lebih ke arah wet lab, sample preparation, dan lain-lain. Terutama di training BGI kemarin, kita banyak membahas terkait DNA atau ball. Terus dari Pak Eugene, nanti akan membahas terkait bioinformatics. Saya mulai... Nanti saya share screen. Mohon maaf, ini saya juga nggak nyanyi kamera, takut koneksinya tergagung. Soalnya internetnya agak kurang. Oke. Sebelumnya terima kasih, saya Andre dari ISDS juga. Sebelumnya, Hiasan juga mengirim dari RSM di Departemen Onkologi Radiasi. Pada siang hari yang baik ini, kita sekedar sharing saja sih dari perjalanan kemarin. yang memang juga merupakan perjalanan sekitar 2 minggu, sekitar 20 orang lebih yang berangkat. Juga nggak banyak, ekspektasinya juga mungkin beda-beda. Tapi memang sampai di sana ya. Semua cukup takjub dan cukup banyak dapat insight yang baru. Jadi nanti saya akan bahas tentang BGI Group itu sendiri. Kemudian akan membahas mengenai China National Bank yang mana merupakan bank DNA ya. Bahasa awamnya mungkin di China yang dimiliki oleh pemerintah dengan pengelolaan public-private partnership. Kemudian terakhir mungkin sekilas tentang next generation sequencing. Ini foto DNA di luar angkasa dari wipik.com. Queue-nya saya masukin ini. Jadi AI juga salah satu yang mungkin dibahas di BGI kemarin. Cuman nanti kita lihat. Ini kemarin institusi yang terakhir. Ada dari Kementerian juga. Juga dari ISDS. Kemudian, ya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya pada Dr. Vincent, selaku founder dari ISDS. Dan juga INGIS yang sudah men-sponsori keberangkatan kami. Nah, jadi apa sih? Jadi BGI itu adalah BGI Institute Group. Ada satu parent group, parent company. Yang mana dulu didirikan dari di Beijing. Cuman saatnya lokasinya, pusatnya itu di Shenzhen. Dan dia punya tag adalah omics for all. Jadi omics itu kita ketahui, ya mungkin kita semua udah paham lah ya apa itu omics. Dan kalau kita lihat ya lebih kurang kalau kayak genomic. Omics itu nucleic acid base. Kemudian turunannya ada proteomics, metabolomics. Dan ini adalah unit dari masing-masing omics ya. Yang kita sudah, saya yakin Presmo sudah paham. Ini juga tentang refreshing tentang human DNA dan genome. Juga saya skip aja. Saya yakin juga pertandaan saya juga sudah sangat lebih paham mungkin. Maaf, dokter Andri. Slide-nya belum berubah. Oh, belum berubah ya dok. Masih di slide pertama. Di saya omics data-nya. Oh, sorry. Mungkin di tempat saya aja ya. Di tempat saya udah berubah, udah berubah. Oke. Oke, saya lanjut ya. Ini salah satu mobil tanah. Secara genomics, ya mungkin yang salah satu. Genomics itu sendiri dimulai dari 1866 atau 1871 ya. Dimana bayi mendel, atau ditemukan dengan DNA oleh miss shared. Kemudian bertembang di rediscovery dari home handle di tahun 1900. Kemudian ditemukannya adalah sanofi dari tahun 1910. Fossil sampai mendapatkan mobil juga. Kemudian di tahun 19-19. Ditemukannya ada mobil hsdna. dan juga 19-19 dimulainnya sanofi dan sampai sekarang. Yang kedua, kira-kira organisme yang pernah disequence dari yang paling pertama sampai ya sampai saat itu yang di-cetri bahas solotel. Nah ini, ya mungkin kayak Fitch. Pai X1 Jumat ini adalah yang DNA whole genome DNA pertama yang segini. Di tahun 1977. dan kalau semayang terakhir ini, ya tahun 1973, tahun 1973, tahun Sanger Sequencing, Sanger Method ya, DNA Sequencing Method. Kemudian PCR di tahun 1985. Dan terakhir, dikembangkannya, di Menjinom Project 1993. dan tahun 2003 ini berjalanan enggak sebentar, tapi itu adalah bisa dibilang era diperaksainya New Genome Science Sequencing. Dan tahun 2003 ini pun baru 92 persen katanya ya. Whole genome itu berhasil disequence dan 8 persennya itu di tahun 2021. itu BGI sendiri bagaimana BGI masuk dalam secara genomi. Di tahun 1998 itu BGI itu masih dalam konsepsi. Dimana di sana HGP juga sudah dimulai. Dan para petinggi BGI sudah istilahnya mulai memperkakarsai untuk ikut dalam HGP ini. Dan di tahun 1998 pada tahun 2006, BGI didirikan tahun 1999. kemudian 2006-2013 BGI went south di sini bilang. Jadi kalau sesuatu yang go south itu kan biasanya sesuatu malah makin gelek ya. Istilahnya idiomnya itu go south kan berarti makin buruk. Tapi BGI justru ketika dia went south ke Senchen, dia semakin berkembang dan semakin banyak pencapaian yang major. Dan tahun 2014 sampai saat ini yang kita akan lihat nanti. Jadi saya sedikit buat timeline yang saya rangkum dari BGI juga ya. di tahun November 1997 ini adalah founder-founder awal dari BGI yang gak semuanya sekarang masih di BGI. Tapi dia baru mempropos strategi partisipasi Cina dalam HGP. Jadi ini adalah awal dari China Genomics ya. Genomics di China. Jadi mungkin dari sini kita bisa mengemulasi bagaimana perjalanan genomics di China. dan mungkin suatu saat nanti ya Bapak Ibu di sini lah yang menjadi pemerah karsa dalam genomics di Indonesia ya saya yakin. Kemudian tahun 1999 berdirinya BGI untuk HGP. Dan tahun 2000 juga founder juga memulai yang disebut Price Genome Project. Jadi dia men-sequence genome dari beras atau padi ya padi. Padi. Nah padi-padi yang berbagi di situ disequence. Nanti kita lihat implikasinya apa. Lalu di Juni 2000 HGP ini sudah 1% project framework yang sudah diselesaikan. Dan seperti kita tahu di tahun 2003 itu dia sudah selesai. Dan total BGI itu mengkontribusi ya lebih kurang 1% dan China itu. Dan China itu yang kontribusinya dari BGI ini. Dari institusi BGI. Dan salah satu paper pertama yang dipublikasi di jurnal yang impact factor yang tinggi di science waktu itu adalah sequence dari Chinese rise, Japanese genome, di April 2002 dan di 2003 BGI juga berkontribusi dalam WGS dari 4 virus SARS ya. 4 strain virus SARS. dan itu membuat BGI menjadi under the radar lah istilahnya dari Presiden China waktu itu Kuchintal. Yang mana mulai menunjukkan apresiasi dan terpertarikan terhadap penelitian genomik ini. Kemudian berkembang dan berkembang 2004 juga ini Silkworm Genome Research juga di publikasi science dan juga chicken genome ini di Nature. Jadi ini adalah karya BGI. jadi banyak sekali publikasi-publikasi landmark dan major di bidang genomik yang diprakasi oleh BGI. Dan saya lanjut aja. Di tahun 2007 BGI Research berdiri. Jadi ini salah satu subsidiary dari BGI. di mana juga banyak pelitian-pelitian BGI ini ya dari hasil karya dari subsidiary ini. Dan kalau kita teruskan lagi di tahun 2008 ya BGI semakin menunjukkan artinya dia juga mulai mempublish sesuatu yang sifatnya mungkin secara saintifik belum terpakai tapi seksi gitu. Misalkan ini kan jalan pandai. Jadi sampai menjadi cover story di Nature di tahun 2008. Kemudian ini di Nature juga di tahun yang sama Yanfong Project ini dia adalah sequence 100 human genome Chinese. Jadi orang China yang disequens 100 orang. Di tahun 2010 Human Intestinal Bacterial Genome dan dipublish di Nature sebagai cover story juga. Dan ini yang paling menarik juga salah satu yang paling menarik di tahun 2008 itu dia BGI Research bersama Sanger Institute dan Eropa ya berarti ya. Dan NHGRI ini US nge-launch Thousand Genome Project. Dan Thousand Genome Project ini adalah satu konsorsium riset yang tujuannya adalah menge-sequence whole genome dari paling tidak seribu volunteer ya. Dari berbagai populasi di seluruh dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan HGP yang saat tahun 1990 itu saat recruitment itu dia gak nyampe dia cuma open to 20 volunteers. Bahkan gak nyampe mungkin belasan ya jumlahnya. Nah dibandingkan dengan Thousand Genome ini jadi dia akan meningkatkan generalizability daripada dan applicability daripada whole genome sequencing dan human reference genome yang dipakai nanti. Dan di saat-saatnya 2014 juga ini NIFTY ya. NIFTY ini adalah NIPT test andalannya BGI yang juga sangat populer di China. Jadi sebenarnya dia sama aja NIFTY itu cuma brandnya, merknya. Kemudian first, second generation gene sequencing testing dan product testing product yang di-approve dan register dari FDA-nya China. Jadi, jadi badan popnya China itu meregister di 2014. Lalu berjalan-berjalan 2015 satu mesinnya sequencer-nya BGI SEC 500 launching kemudian 2016 ada BGI SEC 50 dan di tahun tersebut setelah 5 tahun pengembangan juga berdirilah CNGB China National Gene Bank. Ini adalah public-private partnership di BGI dengan Pembangsaan China fase pertama. Nah, nanti seperti apa nanti akan saya sampaikan. Kemudian di bulan Maret ini di YIS ya. Jadi YIS juga masuk science. Kemudian BGI Genomic tembus IPO ya. Pasar bursa saham Sencan waktu itu. Kemudian di 2018 tentunya familiar DNB SEC 57 kemudian di 2019 juga meluncur research results dari world's largest genome of human intestinal bacteria. Jadi banyak sekali landmark publication yang mereka kerjakan dan juga berpartisipasi juga sudah kerjasama juga BGI dengan Abu Dhabi. Jadi ini memang outreach-nya itu juga sangat internasional. Di tahun 2020 mereka juga berhasil mengembangkan testing kit untuk COVID-19 dan juga disetujui emergency approval dari pemerintahnya juga untuk B7 dan untuk testing kit-nya. Dan di Februari dia sudah membuat yang namanya Huoyan Laboratory ini juga salah satu yang terkenal dari Huoyan itu adalah mata kerasakti ya. Monkey King. Monkey King itu matanya kan ajaib. Nah itu sebagai logo dari laboratorio ini dan itu didirikan di China maupun di seluruh dunia. Ini contohnya gambarnya mata kerasakti dan itu kalau dilihat atapnya ini itu sebenarnya itu inflatable jadi dia itu bisa di setup dengan cepat dan di dalamnya itu alat-alat sequencing dan ini dipakai sewaktu COVID-19 di banyak negara termasuk di Indonesia kalau tidak salah di TBC Matupang. dan ini ada banyak negara yang juga ikut dibantu disupport oleh Huoyan. Dan di 2020 bahkan dia juga melakukan penemuan pertama oleh ilmuwan China itu di kategori film ya berdasarkan dengan tim peneliti dari Jerman Denmark dan Dan Jumbo. Dan masih banyak lagi mungkin saya gak terlalu membaca lagi nah ini juga salah satu yang penting dimana Wang Qian Xi Xin dan Liu San San ini petinggi BGI nyelam ke kedalaman Mariana Trench yang kayak James Cameron itu juga untuk men-sample deep deep ocean jadi dia BGI ini gak cuma genome sequencing manusia tapi juga hewan tumbuhan semua juga di sequencing mungkin itu suatu saat yang akan bisa kita lakukan untuk flora fauna Indonesia juga mungkin komodo atau orang utan gitu ya kemudian ini ada yang namanya whole body cell atlas ini juga dilakukan BGI di Publishing Nature jadi pada prinsipnya whole body cell atlas ini ini juga salah satu contohnya ini pada tikus jadi menggunakan STO mix special temporal omics consortium jadi dengan teknologi special temporal omics jadi dengan special ruang ya temporal waktu jadi gambar contohnya seperti ini ini adalah slide-nya penampangnya dari tikus jadi beberapa fase embryo pada tikus ya dalam embryologi tikus beberapa fasenya itu dilakukan STO mix ini dimana dia melihat jaringan itu di-capture color coded berdasarkan transcriptome masing-masing jaringan di embryo tikus tersebut dan diberi color code jadi ini diikuti secara serial secara timeline jadi ini akan bisa sangat berpengaruh pada penelitian-penelitian mekanisme embryo embryologi dan pada akhirnya ya develop human development atau padahal ini ya development tikus dan ini kalau Anda lihat ini resolusinya nano scale ya jadi sangat-sangat baik ya tajam dan terakhir ini 2022 juga dia meestimapkan otak exolotol dimana kita ketahui ini adalah regenerasinya sangat tinggi jadi ini merupakan ST mapping yang regenerasi otak yang pertama di dunia kemudian juga launching genbisek di 99 dan terakhir dia sudah kerjasama juga dengan Australia BG Australia Lab telah mencapai akreditasi Nata dan setelah itu adalah setelah Oktober 2022 adalah Juli Agustus 2023 itu adalah keberangkatan kami kemarin batch 2 ini di BGI office yang terbaru jadi kalau kita lihat sekilas skemanya saya sudah agak over time skemanya ya sebenarnya BGI itu back subsidiary mungkin saya cepat aja ini BGI research yang tentunya accomplishmentnya secara saintifik sudah sangat luar biasa tidak perlu dipertanyakan lagi kemudian BGI college dia punya universitas sendiri seperti kalau MACD ada hamburger university dia juga ada BGI college jadi untuk SDM nya dia sendiri terus dia ada CNGB genbank nanti saya bahas genbank BGI math untuk kedokterannya kemudian ada giga science untuk jurnalnya dia merupakan nomor 13 dari multidisciplinary science kategori kemudian untuk genomics juga yang tadi sudah global public MGI untuk manufaktur juga sudah global public kemudian bio first nanti saya juga jelaskan bio first BGI nutri untuk GZ kemudian SGI untuk forensic dan BGI cell yang tadi STO mix nah ini BGI bio first yang dimana dia bukan melakukan GM genetic engineering atau genetic modification tapi dia melakukan semacam istilahnya hybridization dengan cara sequencing mana varietas unggulan dia bisa menggabungkan menciptakan padi yang bisa dipanen berkali-kali jadi padinya nggak perlu dipanem ulang dari bibit tapi dia tinggal dipanen ulang ini BGI office yang ada air terjunnya sampai gede banget ya takjub banget dan di setiap langkah itu ada running track ada buat pull up juga ini gede banget dan ini waktu kita praktek DNA extraction dan pembuatan nanopold ini kelasnya kemarin ini BGI dan MGI BGI genomics dan MGI pro public IPO kemudian CNGB secara dari atas kemudian ini logonya menarik banget kalau saya bilang di atasnya ada dua platform yaitu sequencing lalu synthesizing dan editing sementara dia bawahnya ada tiga bank bank itu jadi gene bank ini ada tiga yang pertama wet bank kedua dry bank dan ketiga living biobank jadi dia gak cuma sampel storage gak cuma database tapi juga ada beneran ada itu makhluk hidupnya itu disitu jadi ada flamingo banyak burung-burung jenis burung bahkan tikus juga banyak disitu bener-bener semua jadi kayak kebun binatang disitu jadi living biobank kemudian ini nanti mungkin secara umum resourcesnya dari banknya ini biorepository jadi dia kayak semua satu pintu pengambilan sampel penyimpanan sampel disini kemudian ini automatization atau digitalization platform untuk preparation labor preparation sample preparation kemudian PCR kemudian ini untuk data center atau data bank jadi ini udah kategorinya peta peta semua ya nah ini nanoball yang mungkin nanti Pak Dimas akan lebih mendalam menjelaskan jadi pada prinsipnya dia PCR free dengan RCA ini dia membentuk circular dan dia replikasi disini dan menjadi nanoball nanti mungkin lebih detailnya kemudian ini yang digitalization platformnya ada tangkai-tangkai seperti tangan robot yang akan bergerak sendiri semuanya jadi untuk sample preparation labor preparation sequencing data QC analysis dan report reportnya pun dia punya ini sendiri namanya Halo punya sistem sendiri kemudian ini ini juga pada dasarnya dia 24x7 kemudian dia dengan robotic arm dan lain-lain ini project showcase-nya ini metabolisme alkohol pada orang dewasa ini men-sequence 10.000 individu yang dilakukan di CNGB kemudian ini di di jurnal cell dia juga GWS ini dia 141.000 sampel dia juga men-sequence 10.000 jenom burung 10.500 jenis burung kemudian ini untuk yang cell atlas tadi ada 10 juta single cells dan ini untuk human gut bacteria lalu untuk NGS NGS sendiri secara singkat saja pada dasarnya ini juga diperkarsai semenjak belgul hari tahun 53 kemudian 61 di temun kodon kemudian single sequencing lalu parallel sequencing nah kuncinya memang di parallel sequencing dimana kalau Sanger sequencing itu dia satu-satu nah kalau NGS itu dia bisa bermain di volume dan setelah itu ada third generation sequencing jadi critical difference perbedaan yang kunci dalam perbedaan antara Sanger dan NGS itu adalah sequencing volume dan ketika Sanger itu dia single DNA at a time maka NGS itu dia massively parallel jadi sesuatu yang hanya bisa dicapai mungkin secara waktu lebih mampu laksana dan BJA ini juga produknya dari dulu ke hilir sudah dari primary prevention secondary prevention ya primary untuk screening counter kemudian secondary seperti NIPT ya termasuk di dalamnya thalassemia ya kan prenatal nutrient test kemudian tertiary itu seperti deteksi dari genetic disease metabolic disorder ya inborn error of metabolism dan lain-lain kemudian genetic disorder diagnosis juga kemudian untuk cancer juga hereditary seperti BRCA ya pada breast cancer early detection kemudian personalized medicine personalized oncology kemudian pathogen infection dia bisa untuk screening dan diagnosis juga untuk berbagai macam penyakit infeksi dan secara sampel tested so far untuk NIFT dia sekitar 12 juta penyakit infeksi sudah lebih dari 200 juta thalassemia juga cukup banyak HPV whole genome whole exome monogenic disorder gangguan pendengaran kelainan chromosome screening kanker dan newborn screening nah ini tempat kita tinggal kemarin tapi bukan di tenda-tenda ini ini area tempat tinggal kita kemudian ini semua peserta kemarin dapat sertifikat langsung dari foundernya Wang Qian tidak lupa kita minum mixnya di sana kemudian ini juga kita diberi kesempatan dari SDS untuk bisa men-sequence microarray jadi ngetes RNS testing ini SS3 jadi ini ini hasilnya saya ini saya dulu pernah katakan 23andMe dan ini hasil saya dari Wijin dari BGI ya lebih kurang lumayan akurat ya mungkin itu saja yang saya bisa bagikan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu terima kasih Dr. Andre sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya kepada para hadirin apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi ke Dr. Andre atau barangkali ada juga yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh langsung untuk open mic atau menuliskannya di kolom chat ya nanti mungkin dari Pak Dimas akan lebih ke wet labnya sementara dry labnya nanti dari Eugene dari GSI Pak Dimas dari IPB ya Pak biokimia IPB iya betul mungkin kalau gak ada pertanyaan atau komentar bisa dilanjutkan dulu kali ya Mbak Riska baik dok apabila belum ada kita lanjut ke sesi berikutnya terlebih dahulu untuk sesi kedua ada kita bersama dengan Dr. Dimas untuk Google Dimas dipersilakan juga untuk dapat menyampaikan materinya dengan topik BGI sequencing platform and sample preparation kepada Dr. Dimas dipersilakan dok baik terima kasih waktunya Mbak Riska Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan saya coba share screen ya mohon maaf ini saya masih belum bisa share screen Terima kasih Terima kasih. 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 dengan magnetic beads, nanti DNA di dalam plasma itu yang jumlahnya sedikit plasma darah itu akan menempel di magnetic beads dan magnetic beads itu akan ditarik, ditarik jadi komponen plasma darah yang lain itu bisa dipisahkan. Jadi prosesnya seperti ini misalnya ada sampel atau kalau kemudian sampelnya masih terjebak di dalam matrik sel maka diperlukan lisis. Setelah lisis ditambahkan magnetic beads, magnetic beads ini akan mengikat DNA-nya, kemudian dilakukan pencucian berulang tergantung protokolnya dan terakhir ditambahkan buffer untuk elusi DNA sehingga DNA dan magnetnya bisa terpisah. Ini salah satu aplikasi contohnya yang sudah establish yaitu pertama dilakukan dengan 140 microliter sampel DNA kemudian lisis buffer 154 mikro dipanaskan pada 65 derajat celcius agar terjadi denaturasi dan DNA-nya bisa mengikat ke beads-nya kemudian ditambahkan beads-nya, selanjutnya di wash, 3 kali wash dan terakhir ditambahkan dengan buffer elusi. Nah memang crucial step-nya di sini itu adalah bahwa pada step terakhir itu beads-nya yang dipisahkan jadi yang diambil larutannya. Kalau lupa kita bisa lewat nanti terbuang juga DNA-nya. Nah nanti terakhir di sini baru kemudian dilakukan QC dengan mengecek konsentrasi DNA dengan qubit. Nah peralatan utama yang dibutuhkan untuk sampel preparation ini adalah micro pipets dan tip yang sesuai. Sedangkan peralatan yang lain yaitu vortex. Untuk vortex ini kemarin juga kita belajar beberapa, ya saya sendiri belajar ada masukan yang penting ya jadi kalau misalnya untuk sampel-sampel yang sensitif kita bisa taruh tabungnya itu di tangan kita gitu ya di tangan sehingga getaran yang diterima oleh sampel itu tidak terlalu besar. Jadi sampelnya tidak langsung menempel di vortex. Kemudian centrifuge ini untuk memisahkan peralatan supernatan dan yang terakhir dry bed untuk memanaskan di 65 derajat celcius. Selanjutnya untuk memisahkan bits-nya itu diperlukan magnetic stand sebagai berikut. Sebetulnya prinsipnya sederhana ya di mana ada sampel yang di dalam tube kemudian dia akan tertarik ke sisi tempat yang ada magnetnya. Dan terakhir sampel akan dilakukan QC-nya dengan qubit fluorometer. Berikut adalah beberapa reagen dan instrumen yang digunakan untuk preparasi sampel. Nah, yang menarik dari apa yang kami kerjakan di DGI itu. Jadi setelah preparasi sampel itu langsung masuk ke prosedur sequencing-nya. Jadi untuk sampel-sampel ini bisa dilakukan tanpa PCR karena nanti perbanyakannya itu di platform sequencing-nya itu. Jadi ini sequencer introduction-nya. Nah, berikut untuk platform dari DGI. Ini ada genetic sequencer, jadi ada E-series. Ini yang paling sederhana. Nanti mungkin di belakang akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian G50, G400, ada G99 juga sebetulnya di sini ya. T7, TX, dan MGI-EZ untuk preparation reagent. Nah, kemudian untuk lab automation-nya ini untuk lab-lab mungkin yang sudah establish sampel-nya, sampel rutin. Itu bisa dengan yang automation. Jadi kalau seperti rumah sakit, lab-lab klinis, ini mungkin bisa diaplikasikan. Tapi mungkin untuk yang di-research lebih bagus untuk invest ke sequencer-nya mungkin ya. Karena mungkin variasi sampel-nya akan beragam ya. Terutama khususnya kalau kami kayak di IPB misalnya. Itu ada sampel dari tumbuhan, sampel dari hewan, dan bahkan sampel dari human. Nah, yang sebelah kanan ini adalah automation-nya dari BGI. Itu ada robotik, kemudian bid product untuk data analisis, dan yang terakhir ini mobile platform untuk lab darurat. Misalnya yang digunakan pada masa pandemi COVID-19. Ini DNBSEC library prep dan sequencing go-flow yang dibandingkan dengan library prep sequencing yang sudah ada saat ini. Jadi kalau yang ada saat ini, itu kan DNA akan dilakukan fragmentation. Kita dapat fragment DNA, kemudian dilakukan QC, apakah konsentrasinya cukup, dilakukan N-repair dan poly-attailing, kemudian ada adapter ligation, clean up, PCR, QC lagi setelah PCR, clean up, baru circularization. Nah, untuk yang dari BGI ini, dari sequencer wash, toe cartridge. Nah, setelah ada DNB, DNB ini adalah DNA nanoball. Nah, DNB ini langsung dimasukkan ke cartridge-nya. Nanti direaksikan itu ada cartridge yang disiapkan dari BGI-nya. Ada set sequencing parameter, start sequencing. Jadi tahapnya lebih sederhana. Untuk yang BGI ini. Ya, tidak perlu PCR untuk dilakukan sequencing. Kemudian, untuk reaksi kimia yang terjadi di dalam proses sequencing itu. Ini misalnya sampel kita. Kemudian ada library prep-nya ya, ditambahkan barcode. Nah, setelah itu akan terbentuk DNA circular dengan penempelan dari ujung 5 dan ujung 3. Ini single strain-nya. Nah, ditambahkan ini yang komplementnya nanti akan terbentuk polimerisasi. Nah, jadi polimerisasi ini nanti akan terus memanjang sampai 300-500 kopi DNA. Itu single strain ya. Single strain. Nah, setelah itu akan terbentuk DNA nanoball. Seperti gambar yang di kiri bawah. Nah, DNA nanoball ini mengandung 300-500 kopi DNA. Sehingga ini akan memperkuat sinyal yang akan dibaca dengan kamera. Jadi, pembacaannya itu menggunakan kamera. Kalau sinyalnya tidak diperbanyak ini low intensity. Kalau diperbanyak jadi high intensity. Dan bisa dibaca dengan sensitivitas yang tinggi. Nah, ini perbandingan antara sequencing dengan PCR dan dengan prinsip rolling circle amplification atau RCA. Jadi, kalau dengan PCR itu dari template DNA itu akan terjadi amplifikasi dengan rumus 2 pangkat N. Nah, ini ada beberapa kendala ya klaimnya dari BGI itu. Yang pertama adalah false S&P. Yang kedua false indels. Yang ketiga coverage bias atau GC bias. Jadi, kalau ada persentase pengukuran GC ya dalam suatu sampel gitu. Teoretically-nya tersantai dibandingkan dengan hasilnya itu ada bias yang lebih besar. Kemudian index hopping itu saya baca-baca di literatur antara 0,1 sampai 2 persen. Nah, dengan prinsip rolling circle amplification yang tadi. Maka DNA nanobal sequencing ini bisa menghasilkan amplifikasi yang linear. Karena amplifikasinya bukan 2 pangkat. Kalau 2 pangkat begitu ada kesalahan itu langsung berlipat kesalahannya. Ini linear. Jadi, kesalahannya ada di situ ya di situ aja. Kemudian low amplification bias. No amplification of error accumulation. Dan klaim dari mereka itu much lower index hopping. Jadi, sangat kecil ya sampai 1 persenatusnya. Nah, jadi setelah dari DNA itu punya single strain. Single strain-nya ditempelkan dengan tadi ya barcode-nya. Terus membuat jadi helix. Helix-nya diamplifikasi sampai 300 sampai 500 copies. Kemudian itu di running di flow cell. Nah, di flow cell itu akan ada pori seperti ini. Akan ada pori seperti ini yang bermuatan positif. Nah, DNA nanobal yang bermuatan negatif itu akan menempel di porinya. Dan kemudian itu akan dibaca oleh kamera. Jadi, ini ada video mungkin yang akan saya tampilkan terkait dengan ilustrasi sintesis DNA nanobal. Jadi, ini adalah target DNA ditempelin dengan adaptor. Kemudian dipisahkan menjadi single strain. Ditempelkan primernya. Nah, nanti polimerasenya itu akan melakukan perbanyakan. Dan perbanyakan ini akan membuat single strain. DNA single strain. Dan single strain-nya itu yang keluar ini terus berlanjut. Terus sampai 300 sampai 500 copy tadi. Nah, karena dia banyak, dia akan menggumpal. Makanya itu disebut sebagai DNA nanobal. Nah, DNA nanobal ini nanti kemudian akan di load. Di dalam flow cell dan dia akan mengalir seperti ini. Ini akan menempati pori-pori yang ada. Ini karena adanya perbedaan muatan. Jadi, akan tertarik di situ. Nah, setelah tertarik di situ, membuat suatu pola. Terus kemudian difoto dengan kamera ini. Hasil fotonya ini ada prinsip C-Paste Sequencing. Nanti ada penjelasan mengenai C-Paste. Kemudian ditarik data sequence-nya dari situ. Itu proses yang terjadi di alatnya. Nah, nanti dari sini baru akan masuk ke proses bioinformatics-nya. Untuk menghasilkan data sequence yang diinginkan. Jadi, C-Paste itu adalah combinatorial probe anchor synthesis. Jadi, dari setelah pre-treatment, incorporation, menempel di situ. Kemudian diambil image-nya dan dilakukan base calling. Nah, untuk yang standar itu platform dari BGI umumnya menggunakan sistem for color. Empat warna untuk mengidentifikasi nukleotidanya. Tapi nanti ada juga yang E-series. Kalau tidak saya itu dia hanya two color. Nah, untuk sintesisnya ini pun ini bisa terjadi secara paralel. Beberapa sintesis, jadi dari satu strand itu bisa menghasilkan beberapa nanti. Jadi, bisa cepat terjadinya DNA nanoball ini. Nah, dari DNA nanoball ini pattern alloy dan yang terakhir diidentifikasi dengan C-Paste. Prinsip-prinsip yang dilakukan, yang pertama linear amplification. Kemudian zero error accumulation, tidak ada akumulasi. Karena setiap kali perbanyakan, itu yang diperbanyak bukan copy-nya. Tapi yang diperbanyak adalah utas DNA aslinya yang sirkuler di awal. Jadi, zero error accumulation. Kemudian 300 until 500 copy, no overload, dan low PCR bias. Nah, ini platform-platform yang kemarin diperlihatkan kepada kami yang melakukan pelatihan di sana. Yang pertama itu di NBSEC G99, ini yang paling simple ya, yang benchtop gitu. Kemudian G400, ini yang cukup besar. Jadi, kalau yang G99 ini direkomendasikan untuk targeted sequencing, onkologi, methylation sequencing, dengan throughputnya 48 GB. Kemudian untuk yang G400, ini ukurannya lebih besar. Direkomendasikan untuk WGS, WES, transcriptome, large panel, dan yang terakhir adalah T7. Nah, T7 itu paling besar ya, jadi tidak benchtop lagi. Butuh space yang khusus, dan nanti untuk bioinformatics-nya juga butuh sistem yang dedicated. Ada sistemnya sendiri, itu untuk WGS, deep exome sequencing, transcriptome, dan yang lain. Data yang dihasilkan bisa 1 sampai 6 terabase. Nah, ini prinsip dari CPES. CPES itu combinatorial probe and kersintesis. Jadi, di sini DNA polimerase itu akan melakukan polimerisasi terhadap fluorescent probe. Nanti yang probe ini yang akan memberikan warna dan dieksitasi oleh laser, terus kemudian ditangkap oleh sistem imaging atau kamera yang ada di dalam sequencer tersebut. Nah, yang pertama ini adalah DNBSEC G400. Untuk G400, berikut tipe flow cell yang bisa digunakan. Kemudian ada FCS, kemudian ini flow cell smart, flow cell large, FCL. Kemudian untuk maksimum outputnya 1,4 terabase. Untuk yang G400, ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah laser system di sini, kemudian high resolution camera, terus ada injection pump. Nah, di sini kemarin tipsnya itu ada lubang di dekat injection pump ini untuk memonitor tekanan. Jadi, itu independen dari touchscreen monitor yang ada. Jadi, tekanannya itu ada LCD kecil di sebelah kiri untuk memonitor tekanannya. Kalau ada permasalahan di tekanan di situ. Kemudian dual flow cell compartment, jadi flow cellnya ada di sebelah kiri. Nah, terus ada kontrol komputernya di sini, kemudian touchscreen monitor, reagent kontainernya yang di sebelah kanan. Jadi, ada reagent kits yang harus dimasukkan. Di sini isinya, makanya tadi disampaikan di awal tidak perlu PCR, karena reagent-reagent untuk polimerisnya itu ada di sini. Nah, ini sama kompartemennya. Ini saya skip saja, ini intinya di sini. Ini flow cellnya dimasukkan di lubang yang dibuka ini. Jadi, bisa ada dua flow cell di sini. Nah, selanjutnya ini untuk kontainernya, reagent kontainernya di sini. Nanti dimasukkan reagent kontainernya di sini. Cukup besar reagent kontainernya. Kemudian untuk prosedur-nya atau sequencing workflow-nya sebagai berikut. Yang pertama, make D&B. Kemudian prepare flow cellnya. Dilakukan loading D&B. Terus di-prepare sequencing cartridge-nya, dimasukkan flow cell. Dan cartridge-nya, terus di-setting parameternya dan dimulai untuk sequencing. Nah, untuk flow cell-nya itu ada yang FCL, flow cell large, ini FCS, flow cell small. Kalau yang FCL ini bisa ada four lane, untuk yang FCS, two lane. Ini ada beberapa aplikasi untuk G400, di antaranya NIPT. Untuk NIPT itu bisa, untuk yang FCS, kalau single lane bisa 85 sampel. Kalau pakai FCL, 275 sampel. Ini untuk pathogen fast identification, single-send RNA sequencing, cancer. Terus kemudian transcriptome, WES, WGS. Jadi, bisa dilakukan untuk sampel-sampel tersebut. Ini untuk perbedaan WGS yang PCR-free menggunakan protom G400. Nah, jadi keuntungan dari penggunaan G400 menurut mereka di antaranya adalah yang pertama increase accuracy, decrease duplicate, dan low index hopping. Memang yang terasa banget kalau kita pelajari sistemnya, itu adalah decrease duplicate ini. Kemudian, increase hand-hand sequencing accuracy untuk yang single atau dual flow cell modes itu output-nya bisa 550 sampai 3600 mega per reach. Terus, untuk alat ini memiliki dua flow cell dengan lima sequencing mode. dan fast wide application. Jadi, ini yang paling, yang di tengah-tengah ya. G400 ini yang di tengah-tengah, jadi bisa luas untuk aplikasinya. Kemudian, ini teknis untuk washing prosedur. Jadi, kalau tidak digunakan device-nya atau akan digunakan kembali, harus ada washing prosedur yang dilakukan untuk menjamin konsistensi hasil. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai T7. Nah, T7 ini platform dari BGI atau MGI yang paling advance. Jadi, alatnya sebesar ini, seukuran tiga lemari. ini bisa menghasilkan data dengan level 7 terabyte, ya sampai 7 terabyte. Nah, terus kemudian bisa menangani 48 sampai 60 human WGS per run. Pemanfaatan T7 secara efisien, ini menurut hitung-hitungan dari BGI itu akan menghasilkan harga sequencing 100 USD per sample. Tapi, memang ada kuantiti minimum yang harus dicapai untuk mencapai nilai ekonomis tersebut. Nah, ini keuntungan utamanya terkait dengan harga sequencing-nya. Jadi, di sini ada touchscreen monitor. Kemudian, di sini ada untuk memasukkan reagens-nya. Ini yang box-box ini adalah reagens-nya. memiliki quad flow cell. Jadi, bisa menangani sampai 4 flow cell. Tapi, sebetulnya dari 4 flow cell itu, kamera yang ada di dalam T7-nya itu cuma satu. Jadi, dia ada robotic arm-nya di dalam yang akan memindahkan flow cell itu ke scan digital kameranya. Ini otomatis. Dan nanti setelah selesai, setelah selesai itu flow cell-nya akan keluar di bagian sampingnya. bagian sebelah kanan dari alat ini. Jadi, flow cell yang sudah dipakai keluar dari situ. Nah, ini berdasarkan perhitungan mereka bisa lebih efisien ya dengan sample amount yang lebih banyak untuk T7 dibandingkan platform sequencing yang lain. Untuk produknya untuk T7 itu ada beberapa yang harus dilengkapi yaitu ini enggak wajib ya, tidak wajib. Tetapi, ada beberapa yang agar hasilnya itu optimal. Yang pertama, refrigerator dan scanner. Karena menangani jumlah sampel yang banyak, maka diperlukan digital scanner. Jadi, sampel itu bisa otomatis. Kemudian, DNA extraction and library preparation and D&D making. Selanjutnya, pindah ke T7-nya ini. Dan untuk analisis datanya itu di Zitron, baru keluar report analysis. Ini klaimnya high flexibility, high user friendly, and high customizable. Tetapi memang ini butuh resource yang tinggi ya, dari segi ruangan, kelistrikan, jaringan, dan yang lain. Kemudian, ini potential user skenario. Jadi, kalau kita punya 53 sampai 80 sampel WIS peran atau 8 sampai 12 peran untuk WGS, itu skenario yang ideal untuk T7. Nah, highlight-nya ada beberapa. Di antaranya yang pertama ini ultra high throughput, jadi bisa menghasilkan data up to 6 terabasa peran. Kemudian, memiliki efisiensi yang tinggi dengan 4 flow cell yang bisa bekerja secara independen dan konsisten serta otomatis, fully otomatis kalau dilengkapi semua aksesorisnya. Nah, yang terakhir ini adalah G99. Ini sebetulnya bukan yang paling sederhana, ada lagi yang E-series yang dibawahnya ini. Tapi kemarin yang diperlihatkan ke kami untuk training yang paling sederhana itu yang ini, yang G99. Nah, G99 ini ada G99 yang standar dengan yang include software. Untuk G99 itu total read-nya itu bisa lebih dari 180. dan ini bisa cepat. Bisa cepat, jadi super fast biochemistry untuk fluoresensinya itu 10 second rapid fluorescent signal terus kemudian bisa rapid heating and cooling sehingga akan lebih cepat untuk perbanyakan DNA-nya. Untuk cartridge-nya juga ini claim dari mereka novel reagent cartridge design jadi lebih simple, UI-nya lebih intuitif jadi kalau kita akan memasukkan sample atau memasukkan cartridge itu touchscreen-nya akan naik membuka pintu untuk masukkan cartridge dan flow cell-nya terus nanti turun lagi waktu running. jadi ini kalau sedang running seperti ini nah, jika akan memasukkan sample ini nanti monitornya akan naik ke atas naik ke atas baru kemudian kita bisa masukkan cartridge dan flow cell-nya memang kalau secara kalau menurut saya pribadi justru malah jadi terlalu banyak electronics ya rentan ya tapi terlihat lebih bagus ya jadi seperti ini untuk memasukkan cartridge dan flow cell jadi bisa ada dua cartridge dan dua flow cell disini untuk G99. Kemudian ini operation-nya G99 berikut untuk beberapa aplikasinya jadi untuk yang targeted methylation, small genome sequencing low-pass WGS untuk NIPT atau VGS dan terakhir untuk transcriptome sequencing nah, intinya G99 ini punya kapasitas yang lebih terbatas dibandingkan G400 atau T7 beberapa aplikasi yang lain itu misalnya untuk metageno mi target, covid, flutrack ya WGS atau WES tapi ini belum belum direkomendasikan nah, terakhir ini platform total dari BGI dan MGI jadi yang paling komplitnya itu adalah T7 ya atau T-series T7 itu letaknya disini throughputnya itu antara 1500 atau 1,5 terabase kemudian untuk yang TX ini yang bisa sampai 70 terabase nah, dibawahnya itu ada G400 ini untuk yang large panel atau WES kemudian dibawahnya lagi ada G99 ini yang small target dan low-pass WGS nah, untuk small scale itu bisa menggunakan E-series yang easy to use tapi memang kalau semakin ke kiri itu semakin murah untuk instrumennya tapi nanti running cost per sampelnya itu akan semakin tinggi nah, yang kanan running cost per sampelnya bisa lebih murah jika jumlah sampelnya mencukupi baik, ini ada beberapa tambahan notes dari saya pada waktu training jadi untuk BNB itu ada sedimentate gravity electrostatic interaction protein embedding kemudian untuk WGS library itu butuh 300 base pair untuk primernya fragmentationnya 150 base pair untuk dari BGI ini supportnya saya tanya 1 tahun dengan waranti 10 tahun minimum sampelnya 200 nanogram ini teknis tapi mungkin penting untuk dicatat apabila memang akan melakukan dengan platform ini kemudian untuk kameranya itu yang two color itu yang G50 E-series two color yang four color G400 T7 G99 dan seterusnya kemudian mereka juga punya sistem single tube LFR untuk metode sequencing dengan pobar coding untuk long fragment jadi kalau secara umum jika boleh saya menarik kesimpulan dibandingkan platform ONT memang kemungkinan running cost untuk platformnya BGI itu akan lebih murah untuk sampel-sampel tersebut namun untuk metodenya tidak sesimpel atau sepraktis metode-metode yang dari ONT karena kalau ONT itu kan apalagi kalau yang bekerja di lapang misalnya sequencing untuk sampel-sampel yang ada di lapang misalnya sampel dari hewan hewan-hewan yang ada di hutan atau sampel tumbuhan yang memang harus tidak bisa jauh diukur dari tempatnya yang ONT itu lebih praktis mungkin secara umum seperti itu yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter dima untuk materi yang telah diambilkan terima kasih dokter selanjutnya adalah sesi ketiga sesi ketiga kita ini ada bersama Bapak Eugene itu Sebastian SSI dari BSI Lab dengan materi BGI Bioinformatics jadi lebih ke dry labnya untuk Bapak Eugene Sebastian silakan untuk dapat menyampaikan materinya baik saya 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 Yudin boleh ya oke kita selamat siap ketemu di video ini perkenalkan kembali nama saya Yudin kita melihat saya selalu serta di training GI kemarin dari GSM bagian dari BSI informatik di sana sebelumnya saya juga ingin berhenti untuk GSTS banyak support dan terima kasih dan juga untuk pengalaman yang berharga untuk ikut training di GI kemarin jadi terima kasih banyak untuk support dan bagian pada siang hari ini mungkin saya akan lebih sharing ke bagian informatik yang ada di GGI kemarin kalau mungkin tadi oleh dokter Andre dan Pak Dimas kompusi di web kalau sekarang kita lebih ke bagian nf-nya setelah webline selesai kita punya data apa yang harus kita lakukan itu yang sebenarnya inti atau summary utama dari informatik mana kita mengubah data-data biologis yang mungkin awal-awal yang bacaan sequencing bisa menjadi informasi yang bermakna mungkin saya mulai dari programming language yang terlebih dahulu jadi kalau di bioinformatik pasti kita menggunakan pendekatannya adalah gabungan menggunakan IT atau komputasi untuk mengolah data-data biologi menjadi suatu output yang bermakna sehingga kita disini harus menggunakan pendekatan komputasi salah satunya ada banyak yang bisa dipakai tapi mungkin yang umum biasanya dipakai itu kita mulai dari Linux kalau Linux itu lebih ke operating system kalau Windows dan OS ini juga salah satunya yang banyak diperlukan yang saya dibilang user-friendly diperlukan Windows atau Ubuntu nah desa ini kita gunakan untuk system manipulation untuk sistem manajemen outlet lalu untuk pengolahan-pengolahan manipulasi data dan lain-lain baru kita bisa menggunakan pendekatan bahasa-bahasa lain R Python SQL atau Java Tidak ada hal yang jadi kodan dunia informasi tidak ada yang autom tergantung tujuan kita mau apa dan tergantung pendekatan kita mau pakai apa dan sebagaimana senyamannya kita menggunakan program language jadi tidak harus terpaku semua pakai arat Python boleh tidak ada konsensus atau hal-hal yang pasti harus pakai yang mana kemudian untuk informatik workflow skematiknya jadi kalau misalkan informatik sebenarnya lebih lanjutan dari web lab jadi setelah kita selesai sequencing apa yang harus kita lakukan bagaimana cara kita mengalakan data supaya kita bisa mendapatkan hasil report atau mungkin hasil visualisasi data yang bisa kita tarik kesimpulannya dan disini dimana informatik tujuannya untuk mengubah hal tersebut secara garis bentar kalau misalkan informatik itu sebenarnya mirip tidak jauh beda semuanya prinsip dasarnya sama sehingga mungkin suaranya sepertinya sebentar ya kalau sekarang masih tidak ya sudah lebih jelas oh ya baik saya rajin berit ya jadi misalkan jika lagi kalau bicara workflow di informatik mungkin nanti saya akan share yang highlight garis besar aja gitu ya karena sebenarnya semuanya mirip dan sama kurang lebih mau baik kita bicara analisisnya oleh sekuensi genomic mungkin nanti kurang lebih prinsip dasarnya sama nah biasanya kita mulai dari data processing lalu nanti ke varian discovery dan nanti lanjutannya annotating kita mulai dari yang pertama misalkan preprocessing gitu ya kalau kita sekuencing biasanya data yang kita terima pertama kali itu dalam bentuk extension fast-cue file jadi fast-cue file ini adalah urutan bacaan read kalau dibuka nanti saya akan tunjukkan kalau fast-cue itu seperti apa dari fast-cue ini dia masih diatakan dan diperlantakan belum berkurutan dan kita biasanya masih belum tahu fast-cue ini punya spesies apa kita atau punya sample atau punya jangan kalau misalnya kita punya reference itu bagian yang mana kita masih belum tahu fast-cue itu masih benar-benar datang menahan hasil dari keluaran sekuensi nah biasanya dari situ kita baru melakukan yang namanya mapping atau kita bisa juga melakukan assembly secara atau atau by reference nanti detailan sebenarnya nanti akan saya jelaskan tapi disini ini adalah mungkin saya next dulu overall kalau kita bicara informatics workflow baik di DGI juga kita share juga kita sama secara umum masih kita mulai dari sequencer yang lebih dahulu ketika mesin yang sudah selesai melakukan pembacaan atau sequencing kita mendapatkan raw data berupa fast-cue yang tadi lalu dari fast-cue ini yang baru kita lakukan analisis sesuai dengan kebutuhan kita disini kita lakukan alignment atau penjajaran preference untuk mendapatkan sum dan bump lalu nanti misalkan dari bacaan yang sudah kita jajarkan dengan reference kita kita lakukan varian calling varian calling ini nanti tujuannya lebih untuk melihat bagaimana mutasi-mutasi yang terdapat pada sampel kita nanti kita bisa menentukan mutasi yang terjadi di dalam sampel kita ada apa saja dan baru kita bisa melakukan anotasi kita bisa menarik oh dalam sampel kita mengalami mutasi di titik apa yang menentukan apa dan lain sebagainya mungkin saya akan mulai satu per satu ya kalau tadi saya bicara fast view jadi kalau misalkan dalam baby informat kita kita fast view dan kita lihat isifannya itu sebenarnya kurang lebih gambarnya seperti yang di slide saya isinya hanya empat baris yang mana baris pertama itu merupakan sample read id baris kedua yang merupakan urutan sequence ini merupakan hasil bacaan dari seku yang telah kita lakukan A, G, T, C semua bentuknya lalu baris ketiga ini nanti dia akan menunjukkan apakah ada forward strength atau reverse strength dengan tanda plus atau minus dan baris keempat ini lebih menggabarkan base Q score-nya jadi Q score ini adalah probability error kita bisa bilang sebagai seberapa pesan probabilitas error atau mungkin tingkatnya sebagai seberapa confident atau yakin mesin mesin sequencer melakukan base calling atau membaca bahasa tersebut jadi biasanya kalau misalnya di dunia dan lain-lain setiap mesin sequencer termasuk NDIA maksudnya cara untuk menangkap tiktas-tiktas tersebut misalkan kalau NGI dan NDA itu kan mereka menggunakan florentan jadi dia menangkap pendaraan cahaya nanti jadi pendaraan cahaya tersebut yang akan ditransaktikan menjadi bahasa novel video yang kita kenal sebagai AGTC nah setiap signal yang dibaca dan akan ditransaktikan dia akan menjadi nilai nilai confident atau seberapa yakin dia memanggil pendaraan tersebut sebagai bahasa A atau C atau B atau B nah itu semua ditransaktikan ke dalam untuk yang ada di baris nomor 4 ini simbolnya juga ada banyak mungkin nanti kalau ada waktu bisa search di google gitu ya AS Ii charge ini dia punya dictionary sendiri misalkan kalau A itu skornya berapa titik 2 skornya berapa kalau angka 9 atau tanda N masing-masing setiap karakter punya nilainya masing-masing biasanya semakin tinggi nilainya menandakan semakin yakin atau probability errornya semakin kecil sehingga semakin yakin untuk membanggil atau menunjemahkan sigma tersebut sebagai bahasa tersebut baik bisa A, T di atas C nah biasanya pas Q ini dia masih diperatakan jadi kita masih belum tahu urusannya kalau misalkan kita mau melihat misalkan kita mau melakukan SMP dengan SMP genom disini kita belum tahu mana urutan yang duluan mana yang belakangan mana yang punya spesies A mana yang punya spesies SMP jadi disini semua masih beratakan nah dengan penekatan bioreformatik nanti kita bisa lakukan yang tadi pejajaran atau alignment sehingga kita nanti bisa mendapatkan staff atau BEM ini keduanya sama hanya beda di formatnya saja kalau BEM itu dia berupa binary sehingga dia storage-nya atau spesies penggunaan yang lebih kecil lebih hemat sehingga biasanya lebih friendly gitu untuk penyimpanan jangka panjang tapi kalau binary biasanya tidak bisa kita buka secara langsung jadi biasanya harus menggunakan program bahkan disini contohnya dalam kartu bagaimana dari fast view kita bisa mendapatkan staff atau bank atau bahkan sampai fast nah biasanya kita disini melakukan family atau penjajaran atau bisa juga alignment alignment itu penjajaran jadi kita punya yang sebelah kiri dulu biasanya kalau alignment itu namanya mapping by reference kita alignment by reference gitu ya istilahnya jadi kalau dari awal mungkin tadi misalnya kita konsekuensi kita punya set of reads kita punya bacaan-bacaan pendek yang tadi fast view file yang tadi 4 baris-4 baris itu nah disitu kita ingin tahu mana si urutannya yang pertama mana yang kedua misalnya kita sudah punya kita sudah punya reference-nya reference kita gunakan maka nanti dengan program by informatik ya kita bisa urutan terhadap reference genom kita lalu nanti kita akan melakukan mapping sehingga kita akan mendapatkan mana urutan yang pertama dan mana urutan yang kedua sampai kemudian nanti baru dari situ kita bisa mendapatkan keluaran dalam tutup sampal atau benfal dimana disitu root di palen sudah lebih ke untuk masing-masing class view read ID dia ter-map atau kit 90% dan bagaimana kita akan dibandingkan terhadap reference kita itu cara yang pertama misalkan kita punya data lalu kita punya reference dan mau kita jajarkan tapi kalau misalnya konteksnya adalah yang berbeda kita juga punya data yang lain gambar yang sebelah kanan saya punya reach kita punya reach gitu ya lalu kita gak tahu ini punya spesies siapa misalnya kasetnya biasanya banyak ditemukan untuk anatik kita gak tahu nih ini punya spesies siapa spesies apa dan bagaimana nah disini kita bisa melakukan yang namanya SMB atau SMB dengan pendekatan denovo denovo ini maksudnya adalah dia melakukan SMB-nya dengan cara mandiri tanpa menggunakan reference atau adanya acuan nah disini biasanya program-program informatik akan didesain sehingga dia bisa memilih algoritma untuk menyusun dan menyusun dan memperhitungkan probabilitinya kira-kira mana reach yang mulai pertama lalu mana yang kedua mana yang ketiga dan seterusnya sehingga nanti dari reach-reach yang pentingnya kita bisa mendapatkan sesuatu bacaan panjang yang disebut dengan konteks biasanya ketika kita melakukan SMB secara denovo kita akan bisa mendapatkan banyak konteks misalkan disini contohnya ada konteks 1 2 dan 3 lalu biasanya kalau setiap konteks itu juga tidak selalu bisa mengucapkan seluruh seluruh region dari genome sehingga misalkan disini ada 3 konteks gambar yang yang terdiri ini lalu misalkan disini saya punya konteks 1 dan konteks 2 dan ada konteks 3 yang dia bisa mengisi gap antara konteks 1 dan konteks 2 nah nanti mesin program bisa membaca dan dia bisa meleburkan semuanya menjadi satu combine semuanya menjadi satu sehingga kita bisa mendapatkan satu bacaan yang jauh lebih panjang lagi yang dilengkap dengan skavod nanti dari skavod juga sama konsepnya dengan seperti konteks yang gap nanti bisa diisi di merge satu sama lain sehingga kita bisa mendapatkan satu reference nanti dari sini baru kita bisa melakukan anotasi atau bisa kita lakukan search dan lain sebagainya untuk melihat kira-kira konteks atau skavod yang kita dapatkan kira-kira punya siapa nanti baru dari situ akan dibilangkan kemudian biasanya untuk di dalam bioreformatik dan di dalam BGI juga semua fafal kita ya ketika semua sudah selesai di analisis biasanya output akhirannya adalah untuk pasta pasta ini sudah dibilang sebagai salah satu keluaran dari informatik biasanya dia sudah memiliki makna kalau tadi mungkin pasku satu kal istiapan baris kalau pasta hanya dua baris dia tinggal dari header header ini biasanya lebih ke nama untuk nama untuk menggambarkan sekuens di bawahnya misalkan di sini yang di bawah-belah homo sapiens kita berarti nanti di bawah ini adalah sekuens punya homo sapiens dengan detail-detail yang ada yang kita input di dalam detailnya ini nah kalau pasta biasanya nanti kita juga banyak kita misalkan kalau pasta bisa untuk kita buat jadi konsensus pasta atau kita mau melakukan ITF misalkan yang bisa judul itu pasta dan mungkin yang selanjutnya tadi VCF VCF juga banyak untuk VCF juga biasanya digunakan untuk melihat mutasi-mutasi yang terjadi di dalam sampel kita biasanya ini salah satu contohnya aja VCF biasanya ini dimulai dari kromosom berapa lalu position-nya berapa lalu di sini misalkan reference kita di position 10 reference-nya adalah T dan misalkan kalau misalkan untuk misalkan mutasi yang mungkin terjadi misalkan alternatifnya adalah berubah dari T menjadi C lalu nanti di sini di sebelah kanan ini kalau ini HG 9697 itu sudah merupakan sampel yang kita input jadi nanti di sini dari masing-masing sampel dia akan menggambarkan ada enggak mutasi basa T menjadi C pada posisi 10 di kromosom MP misalkan seperti itu lalu misalkan di sini untuk sampel HG 0 96 angkanya 0 berarti misalkan tidak ada mutasi lalu di sampel HG 97 angkanya 0 berarti tidak ada mutasi dan seterusnya nanti mungkin kalau misalkan ada mutasi dia angkanya 1 dan biasanya setiap untuk PCF sendiri juga kita banyak program termasuk di MPGI gunakan juga bervariasi tidak terpaku dengan satu hal dengan satu program dan biasanya nanti output file-nya atau cara pembacanya juga berbeda-beda nah biasanya di sini nanti kalau di dalam dunia informatik setiap tools pasti punya manual punya github punya guideline jadi itu biasanya kita jadikan acuan untuk melihat untuk mempelajari bagaimana cara pengguna program dan juga keluaran report yang di generate bagaimana cara pembacaannya jadi kalau misalnya dalam dunia informatik biasanya semua itu terpaku dengan satu hal atau dengan satu program istilahnya ada seribu cara menuju Roma jadi untuk bisa mendapatkan output yang kita inginkan ada banyak metode atau program-program alternatif yang bisa kita gunakan untuk mencapai output atau keluaran yang sama mungkin yang terakhir yang bisa saya share tadi mungkin di awal mengenai sistem halos yang dimiliki oleh BGI menurut saya ini adalah suatu sistem yang unik yang mungkin nanti suatu saat kita juga untuk apply adapt sistem-sistem seperti halos ini jadi halos ini kalau misalnya di BGI singkatan dari help analysis in one step machine jadi intinya adalah mereka bisa melakukan analisis informatik melalui server melalui suatu portal jadi kalau misalnya tadi yang saya jelasin dari fast use sampai GCF itu biasanya semuanya kita harus butuh pembekalan ilmu pemrograman supaya kita bisa paham bagaimana cara bisa mengenerate masing-masing file dan juga bagaimana membaca membuka dan memanipulasi file dan lain-lainnya tapi dengan adanya portal seperti ini seperti Carlos semua kita bisa lakukan secara user interface dengan cara klik saja jadi data dari awal kita masukkan ke dalam portal lalu dia akan melakukan analisis secara otomatis dan nanti hasil keluarannya bisa langsung dalam rupa report jadi tidak perlu kita ubah-ubah satu per satu lagi secara manual nah ini biasanya sistem-sistem portal informatik seperti ini bisa sangat membantu untuk para researcher atau team lab yang mungkin belum tidak punya pengalaman atau background untuk di dalam bidang pemrograman bahasa pemrograman sehingga bisa lebih memudahkan untuk proses analisis data tapi untuk bisa mencapai sampai titik ini ada banyak yang harus kita kerjakan mulai dari penyusunan API-nya data front-nya seperti apa lalu nanti juga bagaimana desain untuk UIX-nya front-end dan back-end seperti apa jadi ada banyak proses yang harus kita dipersiapkan untuk bisa sampai membuat suatu sistem portal seperti ini dan mungkin ini untuk kedepannya Indonesia bisa juga adopt untuk hal-hal seperti ini sehingga nanti kita mungkin memang by informatik juga not for everyone tidak semua orang mungkin juga punya passion atau punya interest untuk belajar bahasa pemprograman sehingga dengan adanya portal-portal seperti ini bisa lebih memudahkan untuk kita semua sehingga untuk melancarkan juga proses downstream setelah wetlabs sudah selesai sehingga analisis juga bisa lebih mudah mungkin kurang lebih itu yang bisa saya share dari trip saya kemarin di BGGI terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari saya terima kasih saya kembalikan kembar Rizky baik terima kasih Pak Eugene atas materinya yang sudah disampaikan kepada para hadirin apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikompilasi kepada para pendicara pada certification siang hari ini baik disini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat ada dari Dr. Gi Bayu untuk pertanyaannya saya bacakan untuk kak Eugene pertanyaannya yang pertama file jenis apa yang sedia di database publik untuk bisa dianalisis misalnya untuk latihan lalu yang kedua bahasa pemrograman apa yang disarankan untuk analisis bioinformatikanya baik mari sekarang langsung saya jawab atau oke mungkin saya langsung izin jawab untuk Bapak Bayu jenis apa yang tersedia database publik untuk latihan baik jadi kalau untuk latihan biasanya kita kita menggunakan salah satunya NCTI atau web web database publik seperti NCTI atau Unipro yang punya Eropa baiknya Amerika Eropa semua sama saja jenis pahalian biasanya untuk kita untuk latihan biasanya kita mulai dari untuk publik kebanyakan sudah dalam pasta yang saya tahu biasanya kalau misalnya untuk past QPAL saya kurang kurang tahu kira-kira apakah banyak atau enggak untuk masalah di database publik karena biasanya kalau untuk publik sudah yang terolah dan sudah hasil akhirnya tapi biasanya yang tersedia yang saya tahu banyaknya itu adalah pasta file atau mungkin untuk beberapa case mungkin beberapa PCF file juga mungkin bisa sambil research tapi biasanya dari pasta file ini juga banyak yang bisa kita lakukan baik misalkan kita mau latihan untuk pembuatan pohon genetik atau misalkan kita punya referensi kunst kita mau latihan membuat konsensus pasta itu juga bisa kita lakukan kalau untuk latihan mungkin saya sarankan bisa mulai dari fastview kalau misalkan banyak tapi kalau tidak ada mungkin bisa langsung tompat ke pasta dulu saja disitu biasanya dari pasta ke belakang juga masih ada banyak yang bisa kita olah dan kita lakukan untuk matikan kemudian 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 yang kedua tentang bahasa pemrogram yang sarankan tentang lisis bioinformatika kalau dari saya pribadi dari pengalaman juga saya biasanya rekomendasi juga Linux R dan juga Python mungkin yang pertama dari Linux itu sebenarnya lebih untuk OS operating system untuk komputasinya dan biasanya lebih mudah dipelajari juga terminalnya sintaks-sintaksnya biasanya lebih untuk menjalankan program program-program yang sederhana lalu manipulasi sistem file pembuatan file pembuatan folder itu biasanya saya sarankan kita mulai dari Ubuntu lalu kalau untuk lebih ke manipulasi data dan visualisasi data saya sarankan mungkin antara Python atau R mungkin kalau mau yang lebih mudah dan friendly mungkin biasanya orang banyak mulai dari Python dibandingkan R biasanya dari Python itu juga lumayan cukup user friendly beginner friendly juga dan dia komunikinya besar sehingga kalau misalkan ada error atau bingung cara teknik-tekniknya seperti apa sudah ada banyak reference atau forum-forum online yang ada di internet sehingga banyak reference yang kita acu dan bisa belajar juga banyak dari pengalaman-pengalaman orang kalau itu kenapa mungkin saya lebih rekomendasi Python tapi kalau misalkan untuk analisis dan fokus yang lebih ke publikasi begitu ya Pak mungkin saya lebih rekomendasinya ke R karena biasanya banyak library-library di R itu yang hasil gambarnya jauh lebih baik untuk publikasi dan biasanya lebih terkenal juga di dunia-dunia jurnal dan publikasi dibandingkan Python sekalipun bisa juga tapi biasanya kalau Python setahun saya nanti hasilnya harus banyak dimodifikasi supaya mengikuti standar mungkin kalau untuk jurnal publication mungkin art lebih baiknya mungkin itu jawaban dari saya terima kasih jurnal ya Pak baik ya untuk R bagus banget kok menurut saya jadi saya encourage untuk boleh langsung explore terus aja banyak banget guide-nya di internet mungkin kalau lebih informatik tips dari saya jangan takut untuk explore dan jangan takut untuk menghadapi error dan juga kalau error pun pasti ada banyak referensinya di internet jadi langsung aja search internet pasti ada jawabannya terima kasih terima kasih Kak Yujin dan juga Dr. Gite selanjutnya ada pertanyaan lagi datang dari Pajimbar Lampuri untuk Pak Dimas pertanyaannya terkait MGI tidak menggunakan PCR lalu sehingga kemungkinan dapat menurunkan kesalah menurunkan kemungkinan kesalahan pembacaan tapi apakah ada kekurangannya terutama di lama waktu analisa kepada Pak Dimas bisa langsung dijawab Pak baik terima kasih Pak Jember pertanyaannya jadi kalau untuk running time sebetulnya tidak terlalu bermasalah ya justru kalau di technical spec-nya yang T7 itu running time-nya untuk 6 terabies itu 30 jam 30 hours tapi kalau di ONT di spec-sheetnya itu 72 hours jadi sebetulnya tidak masalah kalau untuk running time tapi kalau kekurangan atau keterbatasan kalau pendapat saya pribadi itu di apa itu namanya di portabilitas ya portability-nya mobility-nya jadi untuk alat-alat dari BGI ini umumnya dimensinya besar kartris-nya aja itu ukurannya cukup besar dibandingkan dengan platformnya ONT yang ukurannya lebih compact jadi lebih portable untuk analisis-analisis terutama di lapang misalnya mungkin itu keterbatasan yang paling besar menurut saya terima kasih terima kasih Pak Dimas dan juga Pak Jember kalau sudah cukup jelas Pak Jember baik untuk para hadirin lagi yang apabila ada pengin yang ingin disampaikan boleh disampaikan kembali halo selamat sore mungkin dari saya boleh Mbak Rika Boleh Ibu Tiara Sayusti boleh ya terima kasih atas kesempatannya saya Tiara Sayusti dari Departemen Biologi IPD saya ingin bertanya kepada Pak Dimas Pak terkait ekstraksi DNA dan proses sequencing tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dimas tadi di awal kan disampaikan untuk informasi diversity samples yang bisa digunakan untuk menggunakan MGI tadi nah disitu tidak tertulis sampel berupa jaringan tadi adanya kayak bau pikot darah kemudian sampel urin seperti itu kalau misalnya sampel yang digunakan itu jaringan apakah bisa Pak kemudian pertanyaan yang kedua kan prinsip ekstraksi DNA dan sequencing MJ ini tadi tidak melewati tahapan PCR begitu ya hasil perbanyakan DNA itu di apa namanya di 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 amplifikasi sehingga membentuk DNA nanobol nah si DNA nanobol yang bisa terbentuk itu maksimal ukurannya berapa ya Pak itu yang ingin saya banyakan demikian dari saya terima kasih izin langsung dijawab ya Mbak Rizka jadi yang pertama terkait dengan jenis sampel memang untuk BGI atau MGI ini mereka fokus kepada human sampel jadi dan human sampelnya seperti yang tadi disampaikan di awal yaitu ada blood plasma sel DNA urine RNA antibody tissue ya jaringan bisa tapi human ya human tissue protein kemudian RNA gitu di tabelnya mereka seperti itu jadi untuk hewan belum dikaya ya jadi memang BGI ini fokusnya kepada layanan sampel untuk manusia sampel hewan atau tumbuhan kemarin tidak dipresentasikan memang ada yang yang padi tadi disampaikan oleh dok Andre salah satu milestone-nya mereka mereka melakukan sequencing di padi tapi itu tidak dipresentasikan secara detail pada waktu kunjungan kami ke sana jadi seperti apa sektor representnya apa itu kami kurang paham juga nah yang kedua terkait dengan step yang tanpa PCR ini ukuran nanobolnya seberapa jadi recommended fragmentnya itu ukurannya sekitar lebih dari 150 base pair kemudian dia akan di copy antara 300 sampai 500 kali nah dari situ nanti ada nanobolnya seperti itu kalau secara spesifik nanobolnya berapa kemarin tidak disampaikan juga tapi kalau kita bilang nano kan berarti secara instrikcik ya masih di range nanometer ya seperti itu baik baik Pak berarti untuk target DNA yang diperbanyak itu sendiri itu tergantung primer kita berarti ya Pak yang kita gunakan iya betul iya baik Pak sudah jelas Pak terima kasih sama-sama terima kasih Pak Dimas dan juga Siara Pak Dimas saya juga ada pertanyaan mungkin sedikit untuk Pak Dimas ya Pak kalau izin bertanya kalau misalkan di MGA ini misalkan buat index atau index buat multiplexingnya kan kalau misalkan misalkan contohnya di Illumina kan itu dia pakai index atau adapter berupa kode unik 6-12 bahasa misalkan pakai adapter Nextera atau TrueSick nah kalau misalkan di MGA sendiri untuk indexing atau untuk multiplexingnya ini bagaimana ya Pak ini ada slide-nya mungkin saya akan jadi untuk adapternya itu seperti ini di library preparation-nya jadi setelah single strand-nya ini membentuk circular kemudian ditempel primer baru terjadi polimerisasi di sini jadi adapternya ada di sini mungkin seperti itu Mbak Rizka untuk indexingnya saya kurang paham juga terima kasih Pak Dimas untuk dokter Kinsen dok ya terima kasih saya ingin tanya ke ini Mas Hito untuk terutama terkait apa namanya itu saya penasaran kalau di dalam BAM file itu kan ada Qscore juga ya cuman Qscore-nya itu kan ditaruh di kolom yang awal ya itu proses dari fast queue ke Qscore yang di file BAM itu gimana ya ada sama kalau misalnya ya maksud saya dari dari satu fast queue yang kita mau gabungin ke itu kan ada masing-masing kan ada Qscore-nya nah itu penggabungannya itu emang cuman dicari rata-ratanya atau atau gimana jadi kita bisa cari satu Qscore yang mewakili sequence yang kita baca tersebut itu aja pertanyaan dari saya buat Mas Hito terus untuk Pak Dimas itu kelihatannya memang kalau dari dari pengalamannya Pak Dimas untuk wet lab-nya MGI dengan wet lab-nya apa ONT itu peralatan apa aja yang kira-kira yang dibutuhkan tambahan untuk kalau misalnya kita mau siapin untuk yang wet lab-nya ONT ya mungkin dua itu aja terima kasih ya mungkin dari saya di sini ya baik Dr. Vincent terima kasih kalau yang saya tahu tentang SAM dan BAMI yang saya tahu jadi ketika kita melakukan alignment dan keluarnya SAM biasanya dari masing-masing read ID itu akan dipisahkan gitu dong jadi sekalipun dalam satu hal banyak tapi setahu saya nanti dia akan dipisahkan satu per satu gitu misalnya read ID yang pertama itu dia nanti akan terpisah secara sendiri lalu nanti read ID yang kedua dia ada barisnya terpisah lagi jadi dia tidak akan bercapur setahu saya kalau itu Q-score-nya jadi dia akan tetap terpisah berdasarkan read ID masing-masing setahu saya mungkin seperti itu ya dok saya ketahui sorry maksud saya kalau yang tapi kalau kita baca di fast view per base call kan ada Q-score-nya masing-masing tuh oh ya tapi maksud saya kalau di yang sum-nya itu kan Q-score-nya udah kegabung di depan ya yang di ada kolom tertentu terus Q-score-nya itu yang merepresentasikan Q-score-nya cara seperti apa nah itu yang saya penasaran tuh dia penggabungannya itu seperti apa gitu untuk untuk jadi Q-score itu yang ada di file sum-nya itu mungkin saya coba sambil searching ya dok karena saya pribadi juga sejujurnya belum tahu gak apa-apa saya sambil coba search kalau saya dapat langsung saya jawab mungkin lewat kolom ya dok ya oke thank you mungkin pertanyaan selanjutnya yang untuk Pak Dimas ya Pak Pak Dimas kan pengalaman banyak tuh pakai ONT ya gak juga sih ya saya coba jawab ini ya sepaham saya ya dok Vincent mohon maaf kalau kurang lengkap informasinya jadi untuk yang BGI dulu tadi sudah disampaikan karena dia integrated untuk PCR-nya jadi untuk peralatan yang dibutuhkan itu adalah tadi tambahannya paling hanya micro pipet vortex centrifuge dry bud nah dry bud nya itu dia kan yang single temperature aja bukan yang seperti thermal cycler ya terus kemudian magnetic bits dan qubit florometer jadi itu untuk yang BGI nah kalau yang ONT memang ini ada beberapa platform ya saya coba share screen kali ya untuk yang ONT ini kan memang prinsipnya itu adalah DNA nya itu nanti akan dilewatkan kepada suatu pori yang berukuran nano nah nanti akan ada arus listrik yang dilewatkan kepada pori itu saat DNA nya lewat dan setiap basa akan memberikan pembacaan sinyal listrik yang berbeda nah oleh karena itu DNA nya ini harus ada dulu jadi DNA nya harus lengkap dulu baru terbaca kalau yang tadi kan dia single strand gitu ya single strand terus kemudian diperbanyak dan dibaca disitu nah ini ada kalau di promotion nya itu ada yang integrated with PCR capability dan ada yang non integrated nah terserah saya belum menggunakan atau melihat secara langsung ya untuk alat-alat ini jadi perlu dipelajari juga ini apa yang tambahan yang diperlukan gitu tapi kemungkinan yang minion-minion ini memang perlu tambahan lagi ya PCR untuk memastikan bahwa DNA nya itu mencukupi untuk dilakukan sequencing nah kalau yang prometion ini saya terus terang kurang tahu karena belum pernah menggunakan alatnya secara langsung mungkin itu dok Vincent terima kasih oke terima kasih Pak Dimas dikembalikan ke Mbak Rizka baik terima kasih Pak Dimas dan Pak Dimas pada para hadirin kalau masih ada yang ingin dikonfirmasi atau diperolehkan kembali kepada para pembicaraan baik apabila sudah tidak ada lagi sebelum kami tutup diperkelahkan juga kepada dokter Vincent untuk menyampaikan sedikit kata penutup dok ya terima kasih Mbak Rizka terima kasih rekan-rekan peneliti yang sudah bergabung di sharing session sore ini dari saya ya kita saya ingin berikan update jadi sebagian dari rekan-rekan peneliti sudah siap running ya jadi proses import kita lagi proses import udah 6 P2Solo dan Minayan yang kita sedang proses import dan itu akan kita distribusikan segera ke rekan-rekan sekalian sambil diskusi untuk apa namanya protokol-protokol yang mau dikerjakan dan sebagian BHP juga sudah dipesan ya dan mungkin salah satu yang paling progresnya paling cepat itu teman-teman dari UNPAD ya cuman dari UNPAD malah gak ada yang datang oke ya kami harap kami dorong terus rekan-rekan sekalian untuk bisa dapat selesaikan PKS karena nanti dari situ kita bisa berjalan untuk support dari yayasan kemudian kami akan nanti akan ada periode ketiga tapi periode ketiga kemungkinan besar kami akan siapkan untuk yang penelitian-penelitian non-human sementara yang keempat nanti akan kembali lagi penelitian ke-human untuk perjalanan ke Sencennya oke ya kemudian itu ya kami dorong sekali lagi kalau untuk rekan-rekan yang masih mentok di PKS mohon didiskusikan aja dan kalau misalnya ada ini dari pihak kami kami nanti pasti kami akan akan kejar untuk kalau memang masih ada kendala dari pihak yayasan ya karena di yayasan kami dorong supaya selalu proaktif dan kolaboratif oke mungkin itu aja dari saya sekali lagi terima kasih buat Mbak Rizka dan rekan-rekan pengisi materi dari Dr. Andre Pak Dimas dan Mas Yujin ya saya kembalikan ke Mbak Rizka baik terima kasih Dr. Jensen tidak terasa kita sudah di ujung waktu di session ini terima kasih kami ucapkan kepada pembicara dan hadirin sekalian atas aktivitasinya mohon maaf apabila terdapat kekatan yang kurang berkenan sampai berkembali di sesi session berikutnya izin kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam Terima kasih.